Hai semuanya, apa kabar? Udah lama banget gak ketemu. Jadi, di video kali ini aku mau nge-share ke kalian gimana sih keseharian aku sebagai mahasiswi UI semester 2 alias semester 7. Oke, silahkan disimak dikadik. Pagi ini aku mau berangkat ke kampus. Jalan kaki dari kosan. By the way, ini kosan aku yang lama karena sekarang aku udah pindah kosan. Ditutup dulu pintunya. Nah, jalan kaki dari kosan aku yang ini ke kampus FIB itu sekitar 10 menit. Kayak 10-15 menit lah ya, dengan tempo jalan kaki seperti ini. Agak jauh sih, emang mungkin sebenarnya emang jauh ya. Jadi, rata-rata biasanya pada naik gojek. Aku pun juga lebih sering naik gojek. Nah, ini aku lagi mau makan carapan dulu di daerah kutek. Nah, kalau misalnya kalian pengen tau ini harganya berapa buat yang berencana sama Mas UI nih, kira-kira kalau aku pergi makan pagi, bayarnya berapa ya? Makan siang bayarnya berapa ya? Nah, ini aku kasih tau. Di daerah kutek, biasanya sih anak UI ngekosnya di kutek ya rata-rata nih. Di daerah kutek itu, hampir semuanya itu ada tempat makan. Jadi, kayak kosan, makanan, laundry. Kosan, makanan, laundry. Kalian bisa dengar ini aku makan 9. Ini sih jauh lebih murah daripada kalian belanja di kantin-kantin kuliah ya. Ya iya sih, namanya juga daerah kosan ya seharusnya emang murah. Dan terjangkau. Ya, murah itu terjangkau lah ya. Nah, ini aku udah jalan kaki dari kutek melewati fakultas teknik supaya aku bisa naik jembatan Texas ke fakultas FIB gitu. Eh, fakultas yang mudah ya alias FIB. Oke, so that's the jembatan teknik as you guys can see. Ini kucing-kucing UI ya. Banyak ya kucing UI ya, tuh. Nah, ini dia nih jembatan Texas nih. Jembatan yang menghubungkan teknik dan sastra. Nah, ini udah sampe nih ke FIB. Seperti inilah FIB. Kalian bisa liat ada musas atau musala sastra dan gedung-gedung FIB yang lainnya. Pertama-tama aku mau pergi ke gedung 6 FIB dulu. Hai. Menyari temen aku, mau ke WC, mau ngajak. Karena hari ini kelas aku di gedung 6 ini. Nah, inilah kantin sastra. Aku lagi nemenin temen aku jajan Indomie ke kantin sastra. Indomie aku lupa deh hargai berapa. Sekitar 10 ribu deh kayaknya. Atau 12 ribu. Kalo pake telor. Nah, ini temen-temen aku. Hai, senangnya. Hai. Saat aku nge-edit video ini, mereka udah pada lulus nih. Ini udah lama banget. Jadi kayak aku bilang maaf ya, aku udah lama banget gak nge-update sama sekali. Setengah tahun lebih. Doain mudah-mudahan. Sekarang aku rajin minimal seminggu sekali lah ya. Nah, ini suasana kelas aku. Kayak gini. Hari ini, di video ini maksudnya, rencananya aku mau presentasi. Maju ke depan. Cuma aku gak tau nih, aku bakal dapet footage aku maju ke depan atau enggak. Kalo misalnya aku dapet, aku bakal masukin ke sini. Waktu aku lagi presentasi. Karena aku gabut nunggu presentasi, jadi aku gambar-gambar dulu. Tapi ini jangan sampai ketahuan sih. Nah, ini udah selesai presentasi ganti kelas. Karena kelas yang tadi ternyata dipake sama orang lain gitu. Aku juga gak ngerti sih, tapi intinya ganti kelas. Selesai kelas, aku sama temen-temen aku berencana mau ke Kansas dulu makan siang dulu. Hai, teman-temanku. Hai. Nah, ini suasana Kansas. Kalo lagi makan siang. Rame, Paul. Sama ya, jangan makan siang lagi. Jadi rame, nah ini. Ayo, Fathor. Kalo lagi bikin video. Halo, semuanya. Selamat datang di 2022. Aku udah ngapakanan manusia di tahun 2022. Tepuk. Enak kak, kak? Lo makan apa? Nasi. Kok udah habis? Berarti gue lapar. Oh, iya. Oke. Lampar, nanti dimakan. Selesai makan. Aku ke Musa. Satu musuhah sastra buat sholat bareng-bareng sama temen-temen aku. Dan ini kucing sastra. Kucingnya VB. Oke, udah selesai. Aku balik lagi ke kosan karena udah gak ada kuliahnya. Dan aku nonton Netflix dulu. Kayak siapa tau. Aku gak ngantuk. Dan turns out. Aku baru nonton sebentar. Dan aku ngantuk banget. Oh, iya. Di sore ini aku ada agenda sama temen-temen aku. Makanya aku kalau bisa tidur tuh jangan terlamaan deh tadi. Nah, ini aku mengerjain tugas dulu sama temen aku di kosan aku. Baru deh kita makan malam bareng-bareng. Nah, ini udah malam udah nyampe tempat angkringan. Di daerah kutek juga. Jadi sesuai yang aku bilang tadi, daerah kutek itu banyak banget makanannya. Nah, ini tempat angkringan. Bisa buat nongkrong orang-orang. Ini jualan-jualannya kayak gini ya. Kayak biasa ya angkringan. Dan menurut aku rasanya oke sih. Dan harganya juga terjangkau. Kalau nggak salah satu tusuknya tuh kayak 2 ribuan gitu. Dan bisa pake nasi. Jadi kalian bisa makan pake nasi di angkringan ini. Dan kalau di angkringan yang kutek ini yang terkenal itu cabenya. Karena cabenya itu enak. Kata temen-temen aku gitu sih. Kalau kata aku cabenya ya enak lah. Gitu. Nah, ini waktu udah selesai dibakar. Ini menunya temen aku. Dan saatnya kita makan. Itadakimasu! Ini sebenernya kita makanan bertiga. Tapi kenapa nggak kelihatan ya? Nah, ini kelihatan nih. Nyam-nyam-nyam-nyam. Oke, video makan ini mengakhiri video A Day in My Life aku kali ini. Bye! See you in my next video! Sampai jumpa di video A Day in My Life